Iman yang utama Allah berperan dalam perjalanan mereka Dan iman mereka lah yang menuntut mereka dalam kemenangan Kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita Maka tawarlah hati mereka Namun, musuh hadir di tengah-tengah mereka Dan musizat pun terjadi Kita mempercayai Tuhan Dalam segala aspek kehidupan kita Sebagaimana Tuhan telah memimpin bangsa Israel pada masa yang lampau Tuhan telah memimpin para orang tua kita pada masa lampau Percaya juga Tuhan akan memimpin kita untuk masa yang akan datang Kecuali kita melupakan Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo teman-teman, apa kabar? Semoga hari ini menyenangkan Kali ini kita sudah masuk ke pelajaran kelima dari bulan kedua Saya yakin kita semua telah mendapatkan berbagai informasi yang penting Mudah menguatkan kita dan masa muda kita ini Iya ya, betul juga banyak pelajaran yang telah kita pelajari bersama Dan kali ini kita akan belajar lagi sebuah pelajaran Yang tidak kalah menarik dengan yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya Nah teman-teman, pernah gak sih kalian merasa takut yang berlebihan? Atau mungkin pernah tidak kalian merasa tidak berdaya lagi? Atau mungkin apa yang kalian usahakan ternyata tidak sesuai yang diinginkan? Sedangkan sebenarnya masih ada cara lain yang untuk kamu capai Nah, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita Terkadang kita masih mempunyai perasaan yang khawatir Terkadang kita masih mempunyai tanpa iman dan masih banyak lagi Seperti bangsa Israel yang merasa takut, bimbang Musa hadir dengan memberi sebuah harapan baru Ini sebuah cerita yang menarik untuk kita ikuti Iya benar ya Saat bangsa Israel lari dari bangsa Mesir Maka bangsa Mesir itu memilih untuk mengejar mereka Dan tibalah saat dimana bangsa Israel memalingkan wajah ke belakang Dan dilihatnya ada bangsa Mesir yang di belakang mereka Maka tawarlah hati mereka Namun, Musa hadir di tengah-tengah mereka Dan musizat pun terjadi Nah benar banget tuh Joe Nah kalau misalnya kita baca lebih lanjut Musa berkata kepada bangsa itu Janganlah takut Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Yang akan diberikannya hari ini kepadamu Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi Untuk selama-lamanya Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Nah disinilah iman bangsa Israel diuji Dan kesedihan Musa adalah ketika dia melihat bangsa Israel Memiliki iman yang kecil kepada Tuhan Sehingga Musa dengan tegas mengatakan Jangan takut Iya benar nih Allah bertindak dan kita tahu Kelanjutan ceritanya Bahwa bangsa Israel dapat menyeberangi Laut Merah Dan Allah menguburkan mereka Bangsa Mesir yang mengejar mereka Di dalam laut tersebut Nah teman-teman Kalau misalnya kita lihat dari kisah ini Kita dapat melihat bahwa Allah berperan dalam perjalanan mereka Dan iman mereka lah Yang menuntut mereka dalam kemenangan Selain itu disini juga dapat kita ikuti bersama Bahwa kehidupan yang bergantung sepenuhnya kepada Allah Maka Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi kita Benar sekali Sebaliknya Jika kehidupan yang penuh dengan rasa takut Khawatir Jenuh Itulah yang akan membawa kita kepada kebinasaan Benar banget Nah pelajaran kali ini Seperti sebelum pelajaran yang sangat amat luar biasa Karena kita akan berbicara tentang iman yang utama Iya bener banget tuh Dan kita akan membahas semuanya disini Bersama aku Jonathan Orres Kowaas Aku Prisky Labrigita Hutapea Dan aku Ludwig Yosie Zbedeus Jangan kemana-mana Tetap di Cornerstone Connections Kembali lagi di Cornerstone Connections Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab Agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia Jika kamu mencari firman Allah yang benar Cornerstone Connections menyajikan Alkitab Dan menantang kamu untuk menghubungkannya dalam kehidupan nyatamu Nah sepanjang triulan ini tema besarnya yaitu drama Padanggurun Dan kita sudah masuk di pelajaran kelima dengan judul iman yang utama Dan ayat intinya terdapat di dalam keluaran 14 ayat 13 dan 14 Berkatalah musuh kepada bangsa itu Janganlah takut Berdirilah tetap Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan Yang akan diberikannya hari ini Kepadamu Sebab Orang Mesir yang kamu lihat hari ini Tidak akan kamu lihat lagi Untuk selama-lamanya Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Nah Salah satu ayat ini adalah Ayat yang sangat saya sukai Kenapa? Karena ayat ini penuh dengan harapan Dikatakan bahwa jangan takut Dalam barisan kalimat pertama Dan ditutup dengan Tuhan akan berperang untuk kamu Dan kamu akan diam saja Nah disini adalah sebuah janji iman yang sangat indah Di saat kita tidak mempunyai harapan Di saat kita dipenuhi dengan rasa takut Ayat ini memberikan kekuatan untuk kita semuanya Iya benar banget Melalui Musa Tuhan memberikan sebuah janji yang luar biasa kepada bangsa Israel Dan kalau kita ikuti ceritanya Janji itu nyata di hadapan bangsa Israel Nah ada sebuah kutipan juga nih guys Di dalam Alfa dan Omega Jilid 1 Halaman 330 mengatakan Musa merasa sedih sekali Karena bangsa ini harus menyatakan iman yang sekecil itu kepada Allah Sekalipun berulang-ulang Mereka telah menyaksikan pernyataan-pernyataan dari kuasanya demi mereka Bagaimana mereka dapat menuduh dia Atas adanya situasi yang penuh dengan bahaya serta kesulitan itu Sedangkan ia mengikuti perintah Allah telah dinyatakan Memang benar Kelepasan mereka tidak mungkin terlaksana Kecuali Allah sendiri yang campur tangan Tetapi Karena untuk menaati petunjuk ilahi Sehingga mereka telah berada dalam situasi ini Musa tidak merasa takut akan akibat-akibatnya Nah dari kutipan yang sudah Jonathan bacakan Kita dapat melihat bahwa Kesedihan Musa adalah ketika ia melihat bangsa Israel Memiliki iman yang kecil terhadap penyertaan Tuhan Walaupun jika kita lihat Berbagai mujizat yang sudah Tuhan berikan untuk mereka Dan dalam posisi seperti itu Kehadiran Musa dengan tidak ada rasa takut Itulah yang mengakibatkan kemenangan-kemenangan bangsa Israel menjadi nyata Benar, jadi intinya disini adalah kalahkan rasa takut kita Rasa keraguan kita Dan kembali tanamkan bahwa Tuhan sedang ada di depan kita Dan dia akan segera memberikan kelepasan bagi kita Nah sebelum kita diskusi lagi nih Aku ingin baca sebuah kutipan lagi nih Dari iman Adalah Philip Yancey Penulis Kristiani sekarang ini Dia mengatakan bahwa Percaya terlebih dahulu kepada sesuatu yang hanya akan terlihat logis Ketika dilihat sebaliknya Ada juga nih Salah satu kutipan dari Paul Harvey Seorang penyiar radio dari Amerika Dia mengatakan bahwa Jika kamu tidak menghidupkannya Kamu tidak mempercayainya Nah teman-teman Kalian tau gak sih Setelah Allah menguburkan orang-orang Mesir di Laut Merah Bangsa Israel menyanyikan lagu kelepasan Itu terdapat dalam Keloran 15 Ayat 1-18 Banyak orang terpelajar menyatakan Bahwa puisi yang indah ini adalah karya Musa Dari generasi ke generasi Umat Allah menyanyikan lagu ini Allah menyanyikan lagu ini juga Lagu ini juga terkait dengan kemenangan terakhir Gereja dalam buku Wahyu Dan beberapa orang juga menduga Bahwa ini adalah lagu tertua Yang pernah tercatat di dunia Nah dari bacaan yang sudah dibaca kilat tadi Apakah kamu tahu itu Kita menemukan sebuah gambaran kebahagiaan Atas kelepasan yang Tuhan berikan Bagi bangsa Israel Dan hal ini ditemukan dalam lagu kelepasan Ini sebagai sebuah luapan kebahagiaan Nah dari yang tadi Jonathan bilang Aku sudah teringat sama satu ayat Yaitu dalam 1 Petrus 2 Ayat 9 dan 10 Dikatakan bahwa Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Allah Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan Selain itu ada juga nih Dalam Masmur 32 ayat 7 Isinya Engkau lah persembunyian bagiku Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku Engkau mengelilingi aku Sehingga aku luput dan bersuara Nah teman-teman Aku mau tahu nih Pendapat dari kita semua nih Jadi disini ada Apakah pendapatmu? Nih jadi pertanyaannya seperti ini Menurut pendapatmu Skenario yang manakah Dari berikut ini yang paling menguji imanmu Jadi nanti aku bacain skenario Lalu dibilang Manakah diantaranya yang paling sedikit menguji imanmu Jadi Bilang katanya Mana yang paling menguji iman Sama yang sedikit menguji iman Oke Nah jadi skenario pertama nih Kamu itu Punya kantor keuangan Dari sekolah Kristen Dimana Kita belajar Kamu belajar Dan dikatakan Bahwa kamu itu harus bayar 5.000 dolar Bayangin tuh 5.000 dolar Supaya kamu bisa lanjut pendidikan kamu Tapi Kamu itu percaya bahwa Allah menginginkan Kamu untuk menerima pendidikan Kristen Dan Kamu itu Kehabisan akal Gimana sih caranya Supaya bisa bayar uang Padahal kan aku harus Lanjutin pendidikan Advent Nah itu yang pertama Oke Lalu yang kedua adalah Kamu bergumul dengan kecanduan Yang sangat merusak Jadi Sedang candu lah Temanmu berkata bahwa Jika kamu memiliki sedikit Lebih banyak iman Allah akan membebaskan kamu Dari kebiasaan itu Nah itu adalah Skenario kedua Iya komitmennya lah Oke Lalu skenario yang ketiga adalah Kamu dihukum nih Jadi kamu dihukum oleh Karena pentingnya memiliki Waktu yang tenang Untuk bersama dan Allah Setiap harinya Namun kamu juga Sementara bersekolah Oh berarti ini Seperti beribadah Di hari yang Kurang baik Lalu Oke kalau misalnya Menurut aku Yang paling menguji iman itu Yang ketiga Kamu dihukum oleh Karena pentingnya memiliki Waktu yang tenang Untuk bersama setiap orang Namun kamu sementara bersekolah Itu menguji iman banget kan Karena kita harus pilih yang mana Untuk Tuhan menuntut kita Sama Sebenarnya tiga-tiganya Juga menguji iman ya Tapi ada lagi nih Dua skenario lagi nih Tambahan nih Lalu ada skenario yang keempat nih Jadi kamu itu jadi Korban rumah yang jahat di sekolah Ketika kamu mendapatkan Kesempatan buat balas nih Kamu berusaha Untuk berat Untuk mengambil segala perkara itu Dengan menggunakan Caramu sendiri Atau mempercayakannya Kepada Tuhan Agar menegakkan keadilan Pada situasi itu Jadi Antaramu balas dendam Atau tidak gitu Lalu skenario yang terakhir nih Kamu itu punya Sahabat laki-laki Atau sahabat rumpuan Dan dia menekan kamu Supaya Melanggar batas-batas Yang dibuat oleh Allah Sehubungan dengan Hubunganmu secara fisik Lalu kamu tetap berdiri Mempertahankan keyakinanmu Kamu akan membuat mereka Tidak senang Dan mungkin saja kehilangan mereka Nah jadi dari kelima skenario itu Kira-kira yang paling Menguji iman lah Dari Ludwig kan tadi dibilang Yang tiga ya Yang tiga Sama empat lima Sama empat lima ya Banget Kalau aku sih yang empat Karena kayak ego aku sendiri itu Aku lebih milih buat Ngebales dia langsung disitu Kan manusia Manusia biasanya berpikir Seperti itu kan Lalu untuk yang Sedikit Yang sedikit menguji iman Kira-kira dari lima skenario ini Apa nih? Yang pertama lah Yang pertama kenapa tuh? Cara yakin aja Jadi percayakan sama Tuhan Iya percayakan sama Tuhan Tidak terlalu Menguji banget lah Kalau kira-kira gimana nih? Yang paling sedikit menguji iman? Kalau menurut aku pribadi sih ya Yang nomor lima Soalnya kayak Dari Tuhan nekanin Dan papaku ngajarin aku Kayak ini tuh Suatu hal yang mudah lah Iya Nah Yaudah nih Dari pada Tadi kita udah bahas sedikit Kita udah diskusi sama-sama Tapi mungkin ada beberapa yang kita bingung Apa hubungannya sama judul kita Dari pada kita bingung-bingung Mending kita diskusi sama pendeta kan? Iya betul-betul Jadi teman-teman Kita akan diskusi lagi bersama pendeta Jangan kemana-mana ya Tetap di Cornerstone Connections Kembali lagi di Cornerstone Connections Bersama kita semua Dan kali ini sudah hadir pendeta Benita Munan Shalom pendeta Shalom Sehat sehat ya Puji Tuhan Sehat sehat Kita langsung aja ya ke pertanyaan Soalnya udah gak sabar banget nih Diskusi pelajaran kita Sahabat ini Jadi pertanyaan pertama itu Cerita bangsa Israel Ketika keluar dari Mesir Dibilang Mengapa bangsa Israel ini Mereka masih dipenuhi Dan keraguan gitu Iya Pelajaran sekolah sahabat kita kan Lanjutan Sahabat yang kemarin ya Di pelajaran kemarin Sudah katakan bahwa Mereka itu Dipersiapkan untuk keluar Dengan Ada darah Yang melambangkan kepada Berikutnya kepada Kristus Sebagai jalan keluar Daripada dosa Tapi kan Setelah mereka keluar Kemudian dari Mesir Kemudian kan Pelajaran kita sekarang Di keluaran 14 Katakan bahwa Firon tuh begitu semuanya pergi Lihat Uh ini jadi sepi nih gitu kan Iya Kalau gak ada ininya Akhirnya disuruh kejar Ya Pelajaran kita disuruh kejar Dan pada waktu kejar Kemudian sudah mulai Kelihatan Bangsa Israel di depan Bangsa Israel juga sudah melihat Tentara daripada Mesir sudah ada Di belakang ini Mereka mulai Mulai ragu kan Pertanyaan sekarang Kenapa Kenapa mereka jadi ragu Iya Untuk hal tersebut Pertanyaan Pada waktu mereka Akan keluar itu kan Kita tahu ada Ada bala Sepuluh bala Sepuluh kutuk Yang sebelumnya Ya Itu kan mempersiapkan mereka Sebenarnya Tapi diantara Diantara segala sesuatu itu Pada waktu keluar Ada juga orang-orang yang memang Ya percaya Udah lah Dari pada kita ini Ikut-ikut Yang akhirnya ikut-ikutan Ada yang ikut-ikutan Tapi Sebagian besar mereka itu Adalah orang-orang yang memang Masih dalam suasana yang Masih gayanya Gaya lama gitu Gaya lama Yang seharusnya sudah ke depan Sebagaimana Tuhan Oke Tuhan sudah pimpin kita Udah ke depan Ikut aja Asusnya kan begitu Tapi mereka ragu-ragu Ini ngapain Disini Ada air yang akan Buat kematian Di belakang ada tentara Yang akan juga Membunuh Ini mau gimana Jadi mereka ragu-ragu Dan Pelajaran sekolah sahabat kita Di Kutipan itu kan Musa katakan Ini imannya Mana sih Kok kecil amat Gitu Jadi kenapa mereka ragu Karena mereka Belum yakin sekali Bahwa Yang melepaskan mereka itu Memang Tuhan yang akan Membukakan jalan Bagi mereka Dengan lebih banyak Nah selain itu Tuhan Pak Pendeta Tadi sudah Pak Pendeta Jelasin Aku juga mau nanya nih Tentang Laut Merah Nah dari Kenangan Laut Merah itu Kan kita dapat Banyak pelajaran kan Nah pertanyaanku Apa saja ya Pak Pendeta Yang dapat kita petik Dari kejadian tersebut Iya Yang pertama bahwa Kita bisa Dapatkan bahwa Bagi Tuhan Tidak ada hal yang mustahil Bagi Tuhan Tidak ada hal Dan Iman itu Tumbuh Kepercayaan itu Tumbuh Kalau kita memang Melakukannya Kalau kita hanya Ya Ini Yaudah lah Kita nunggu aja lah Mati disini aja Ya Enggak Enggak tumbuh Gitu lah Enggak Enggak tumbuh Jadi pada waktu Mereka yakin Kemudian Musa Memberikan jalan Kemudian Terbelah Itu Lautan Kemudian bisa Melewati dengan Jalan yang kering Kan itu satu Iman yang Yang bertumbuh Bagi mereka Jadi Mari kita coba Untuk Apapun itu Percaya sepenuh Pada Tuhan Tapi Dengan Melakukan ya Melakukan perbuatan-perbuatan Yang bisa Kita Tuhan akan Bukakan Sedikit demi sedikit Tuhan tidak tiba-tiba Dung loncat Wah enggak Enggak juga Begitu ya Tidak juga Tapi Tuhan akan Lakukan Oke kamu akan Sampai sini Caranya enggak Seperti kita mungkin Begini caranya Langsung Tuhan bisa bikin Cara yang lain Tapi kita akan Melihat bahwa Bukan karena kita Andalan kita Tapi memang Karena Tuhan Oke Pendeta Mau nanya Oh sebelum masuk ke pendeta Mau nanya dulu nih Ke teman-teman Bentar Sedikit aja Teman-teman pernah enggak Ngerasa Ada pernah Menyesal Atau pernah Rasa takut Pernah gak? Pernah Nah ini pasti sering banget terjadi sama kita Nah Pak Pendeta Yang aku mau tanyain Apa yang mesti kita lakukan Ketika kita mempunyai rasa takut Rasa cemas Dan yang lainnya Apa yang mesti kita buat Pendeta Kalian biasanya apa bikinnya? Kalau kita biasanya Menghibur diri Kalau aku menghibur diri Dengan lagu Pendeta Kalau aku Ngambil waktu Sejenak Di kamar gitu Berdoa Sampai bertelut Si Pendeta Kalau aku sih Berbicara sama orang tua ya Biasanya Pengungkapan gitu Iya Jadi Biasanya Kalau lagi keadaan susah Kita ya Nyanyi lagu-lagu gereja Lagu-lagu menguatkan kita Kita berdoa Tapi giliran kita senang Kayaknya aman-aman Kita gak lakukan Jadi lupa Dari nikahnya Ketakutan Itu kan Dalam Pelajaran kita kan Diberikan bahwa Kalau kita tidak Tidak melakukan sesuatu saja Ya kita sebenarnya takut gitu loh Tapi mari Mari jalan Sampai seperti anak kecil Ya Akhirnya sih Kalau mulai belajar berjalan itu kan Pertama masih takut-takut Tapi begitu dia Lepas panggilnya Jalan terus gitu ya Jadi Banyak hal yang sebenarnya Tuhan bisa lakukan Bagi kita Kalau memang kita percaya Kepada dia Percaya itu Yang disebutkan juga Dengan iman Itu disebutkan juga Dengan iman Jadi Pada waktu berjalan Dengan waktu Pada waktu kita takut Takut itu kan Karena kita rasa bahwa Gak mungkin Gak mampu nih Ini gak mungkin nih Gitu kan Mau ulangan Mau apa semua Gak mungkin Tapi bagi Tuhan Juga sesuatunya mungkin kok Ya Lautan begitu saja Bisa terbarah Kering Gitu loh Apalagi Hanya keinginan-keinginan kita Yang Yang sebenarnya Hanya masalahnya Seringkali kita Tidak menyerahkannya Kepada Tuhan Seringkali kita Kita tidak menyerahkan Kalaupun kita menyerahkan Kita mau Masih dengan cara Cara saya lah ya Cara saya Cara Cara orang-orang Cara umum Padahal Tuhan bisa Cara-cara yang luar biasa Jangan lupa loh Berikutnya pelajaran kita Bang Salen kan Lihat nih Ini bangsa Israel Kok Tuhannya bisa Bisa lakukan begini Mesir itu bukan Bukan negara Negara kecil Pada waktu itu Negara yang Peradaban semua disana Bisa keluar Kemudian bisa Perjalanan mereka Bisa Bisa demikian Dengan Menjilat-menjilat yang banyak Bangsal lain juga Melihat akan hal itu Selain Tuhan mendidik Bangsal Israel Tuhan juga Memperhatikan kepada orang lain Kepada bangsa-bangsa sekitar Bahwa ini lu alahnya Mas Israel Yang menonton Segala sesuatu Nah Sehubungan dengan tadi Nipas banget nih Kan Kita sering Kenapa sih Kita sering sekali Melupakan Muzizat yang sudah Allah berikan Jadi Kita sudah Berikan sebuah Muzizat Lalu kita merupakannya Dan kembali kebijakan lama Kenapa sih seperti itu Ini penting banget nih Buat saya juga nih Kita sering-sering Seperti itu Kita kan lebih banyak Mengandalkan kepada Ukuran-ukuran Ukuran kita manusia sekarang Ya Ukuran kita Saya kasih contoh begini Kadang-kadang kita rasa Ah Saya begini aja bisa kok Ya Pada waktu kita Coba menjalannya Kita gagal Begitu kita gagal Ada hal lain lagi Gagal gak Ntar ya Gagal Padahal kita sudah serahkan Sama Tuhan semuanya Ya Atau terbalik Pada waktu Melakukan sesuatu Kita berhasil Kita berdoa Kita berpuasa Kemudian kita berhasil Ada hal yang hampir sama Kita kata Ayah Lalu aja berhasil kok Gak perlu berdoa Berpuasa lagi Ya Akhirnya kita Kita lupa Kita lupa Kita pikir bahwa Keberhasilan itu Karena Karena kita Karena kekuatan kita Karena kehebatan kita Jadi kita lupakan Tuhan Jadi Bagaimana supaya kita boleh Berjalan terus Jangan pernah lupakan Tuhan Jangan pernah lupakan Tuhan Semuanya serahkan sama Tuhan Tuhan akan atur Semakin kita banyak Berkomunikasi dengan Tuhan Tuhan akan membukakan jalan Apa yang harus kita lakukan Musa kan seperti itu ya Kita sudah belajar yang lalu kan Ya Belajaran yang lalu kan Musa Anggap Ah saya udah Udah jago kok Udah diajarin semuanya Ini berantem Dibunuh sekali Bang Semesin mati Gitu kan Padahal begitu Dia ini dia takut sendiri Akhirnya dia lari Tuhan kasih waktu Dia sekian tahun Hanya untuk belajar Percaya kepada Tuhan Setelah itu dia berjalan Dengan Tuhan Jadi Bagaimana kita Melatih diri kita Pelan-pelan Ya Pelajaran kapan Yang lalu Ada sudah bikin tabel kan Bikin iman kita itu Satu sampai sepuluh Ya kan Sudah bikin tabel Oh bikin Kira-kira hari ini Iman saya berapa ya Coba malam-malam Membunuh tidur Iman saya berapa ya Oh sekian Besok Coba lagi Percaya Untuk meyakinkan kita Bahwa Belum mempelajari Bagi kita Untuk menyerahkan Semuanya kepada Tuhan Selain itu Aku juga mau nanya nih Pak Pendeta Gimana ya Caranya supaya kita itu Bisa menjaga Iman kita itu Gagoya Gimana ya Pak Pendeta Iya Pelajaran kita kan Memberikan Bahasa Israel Kan ini takut-takut Ya Segala sesuatunya takut Segala sesuatunya Membandingkan pada Masa lampau Kita kan seringkali Takut karena Pelajaran kita Masa lampau Yang lalu begini Jadi takut Untuk ke depan Yang lalu begini Jadi takut Untuk melangkah lainnya Ya Jadi Bagaimana untuk Maksudnya Maka Kita harus memang Berserah Sebenarnya pada Tuhan Komunikasi dengan Belajar sekolah Sahabat kondestor Ya Belajar Baca kitab kita Kita berdoa Baca buku-buku Ruhani lainnya Gitu kan Baca lagu-lagu Mendengarkan lagu-lagu Rohani yang membuat Kita Lebih yakin Lebih percaya Kepada Tuhan Maka kita akan berjalan Sama Tuhan Tapi kalau kita Kita Hanya sekali Misalnya Wah Ada sukses ini Wah gue hebat Kita Kita lupa semuanya Kemudian tinggal Begitu kita jatuh lagi Baru kita balik lagi Ya Tuhan Tuhan bisa kasih Banyak Tuhan bisa kasih Banyak Mungkin perlu Lati dan Kalian coba Lihat Titik Titik balik Pada waktu Kalian percaya Kepada Tuhan Kapan Oh Ini pada waktu Saya waktu itu Percaya Begini Makanya Saya jadi Selanjutnya Saya serahkan Sama Tuhan Jadi Ambil titik balik Seperti itu Baiklah Nah Mungkin ada teman-teman lagi Mau bertanya Mungkin dudik Mau bertanya Nah Kalau misalnya Aku mau Bagi pengalaman aja nih Dan mungkin teman-teman bisa bagi pengalaman juga Kayak Misalkan Kayak tadi Kita bahas yang tentang Apa Apakah pendapatmu Nah disini kan Kita bisa melihat bahwa Ada kondisi-kondisi Dimana Apakah itu menguji iman kita Apakah itu menguji iman Nah pengetah Kalau misalkan Kita Tiba di satu saat Kita menguji iman Dimana kita bisa tahu Kalau misalkan Itu emang Tuhan menguji kita Pendeta Kita mau menguji iman nih Atau memang Tuhan Tuhan biarkan Iya yang Tuhan berikan Kepada kita Kalau menguji iman kan gini Misalnya Wah sana tuh ada Ada orang kesulupan Aku mau coba Aku mau coba iman gue Itu kan bukan Bukan coba Untuk nantangin Nantangin Beda dengan Kita untuk Untuk Kita kegiatan Tuhan memberikan Di bacaan kita Hari Apa tuh Hari Kemis Hari Kemis Hari Kemis Disana Katakan Tidak ada yang perlu Kita takuti Pada masa yang akan datang Kecuali Jika kita Melupakan Bagaimana Allah Telah menuntun kita Dan bagaimana Dia mengajari kita Pada masa yang lalu Kemudian Bacaan Itu juga Mengatakan Di bagian lain Jalan menuju Masa depan Menjadi jelas Oleh karena Pengetahuan dan Pemahaman kita Akan masa lalu Jadi kalau Berjalan itu Tuhan sudah pimpin Masa lalu Masa saya harus takut lagi Tuhan sudah memimpin saya Pada Tahun-tahun yang lalu Seperti sekarang ini Saya yakin Tuhan juga akan pimpin Maka Tuhan akan memimpin kita Kita serahkan semua yang Kada Tuhan Tuhan akan memimpin kita Untuk itu Baiklah Nah diskusi kita Tadi sudah banyak sekali Pertanyaan Dan Tidak terasa ini Sudah ingin berakhir Nah mungkin pendeta Boleh kasih Satu atau dua kalimat Kesimpulan Supaya Sabat-sabat Cornerson Bisa selalu mengingatkannya Dan memuatkan iman kita Dan mungkin Setelah kesimpulan Pendeta boleh mendoakan kita Baik Kepada orang-orang muda Dimanapun pada saat ini berada Pelajaran kita Yang kelima ini Memberikan Iman yang utama Adalah bagaimana Kita mempercayai Tuhan Dalam segala aspek Kehidupan kita Sebagaimana Tuhan telah memimpin Bangsa Israel Pada masa yang lampau Tuhan telah memimpin Para orang tua kita Pada masa lampau Percaya juga Tuhan akan memimpin kita Untuk masa yang akan datang Kecuali kita melupakan Tuhan Itu lain halnya Tapi kalau kita menyerahkan Segenap rencana kita Maksud-maksud kita Kepada Tuhan Maka Tuhan akan memimpin kita Untuk hal-hal Yang lebih baik Yang ada di hadapan kita Kita Akan berdoa Kita tunduk kepala Untuk berdoa Bapak di surga Kami terima kasih Karena Tuhan telah bersama-sama Dengan kami Kami terima kasih Atas pelajaran Yang Tuhan berikan Bagi kami Kami terima kasih Karena Tuhan Mengingatkan kami Untuk kami boleh Menyerahkan Segenap rencana-rencana kami Kedalam tangan Tuhan Jauhkan dari kami Hal-hal yang tidak baik Juga ketakutan Akan kegagalan lainnya Kami menyerahkan Semua Rencana-rencana kami Kedalam tangan Tuhan Kami berdoa Bagi semua orang-orang muda Dimanapun mereka berada Tuhan boleh berkati Dalam segala aktivitas Serta kegiatan mereka Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan Yang dalam keadaan Kesusahan Dan berseru kepada Tuhan Tuhan kiranya Menjawab dua-dua mereka Menjawab seruan-seruan mereka Agar mereka pun Senantiasa Lebih berserah Kepada Tuhan Ampuni segala dosa Dan sahan kami Kami berdoa Dalam nama Nama Nekmi Kisus Kristus Tuhan Dan jurus selamat kami Amin Amin Oke itulah pembahasan Pelajaran Cornerstone kita Sepanjang pekan ini Bersama sahabat-sahabat di studio Dan juga peneta Beni Tambunan Terima kasih ya Semangat terus Dalam mempelajari Alkitab Buatlah sebuah ketetapan Untuk membaca Alkitab Alkitab kamu Dari halaman ke halaman Dan lihat sendiri Apa yang terjadi di sana Banyak janji Pengharapan yang Tuhan tulis Buat kita semuanya Terima kasih sahabat Hope Channel Yang selalu setia Mencari Dan belajar firman Tuhan Melalui Cornerstone Connections Selamat menikmati Selamat menikmati